Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas deretan kendaraan Amphibie yang ada di dunia Langsung saja kita simak video berikut ini Amphibie Bus Amphibie Bus merupakan bus Amphibie Asa Belanda yang digunakan oleh Splash Tour untuk keperluan wisata, mengelilingi kota, serta mengarungi sungai di Amsterdam dan Rotterdam Bus yang mulai di kembangan tahun 2009 ini dibuat oleh Dutch Amphibie Transport Vehicle BV Nitzmegen dengan menggunakan sasis serta mesin Volvo berkode DH12E 6 silinder Sementara itu penggerak di dalam air menggunakan hydrojet yang mampu melaju hingga 15 km per jam di dalam air dan 97 km per jam di darat Sharp ATV Jangan tertipu dengan keimutan bentuknya Nyatanya kendaraan Amphibie Asa Rusia ini sangat tangguh menerjang berbagai medan baik itu di darat, air, salju, bebatuan, dan sebagainya Sharp ATV atau All-Terrain Vehicle ini menggunakan mesin diesel Kubota 4 silinder berkapasitas 1,5 liter dengan tenaga maksimal 44 hp serta torsi yang mencapai 118 Nm Selain itu, kendaraan ini juga dapat melaju hingga 40 km per jam di darat serta 6 km per jam di air Sharp ATV menggunakan low pressure tire sehingga dapat mengikuti kontur permukaan medan yang dilewati oleh karenanya, cocok digunakan untuk keperluan militer, eksplorasi, serta rescue Gips Biski Sekilas motor ini nampak seperti skuter metik biasa dengan bodi gambotnya namun siapa sangka kendaraan asal Amerika ini bisa melaju hingga 128 km per jam di darat bahkan bisa untuk bersenang-senang di air dengan kecepatan 94 km per jam hal tersebut bersumber dari mesin 2 silindernya yang bertenaga 55 hp Gips Kuatski Kendaraan konsep ini pada dasarnya sama seperti Sibiski yang berpenggerak mesin petrol serta waterjet namun dengan tenaga yang lebih besar Rodanya juga dapat dinaikkan saat melaju di permukaan air untuk mengurangi hambat laju kendaraan Bermesin 4 silinder 1300 cc 16 valof DOHC dengan tenaga yang dihasilkan sebesar 140 hp Gips Kuatski mampu melaju hingga kecepatan 72 km per jam Water Car Panther Berdesain layaknya jeep yang gagah siapa sangka mobil buatan Amerika ini mampu melibas jalanan darat maupun air Mobil amfibi berpenumpang 4 orang ini menggunakan mesin Honda 3,7 liter VTEC dengan konfigurasi V6 SOHC 24 valve Sementara itu penggerak di air menggunakan mesin propulsi yang mereka namai Panther Jet Dapur pacu tersebut bernampak pada kemampuan laju di darat mencapai 88 km per jam lebih dan di air mencapai 70 km per jam Water Car Panther ini bisa Anda miliki dengan merogoh kocek sebesar 2,2 miliar hingga 2,8 miliar rupiah untuk varian kustomize Burlak ATV 6x6 ATV asal Rusia yang berpenggerak 6 roda ini mampu berjalan di segala medan dengan kapasitas penumpang mencapai 15 orang menjadikan kendaraan ini cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan eksplorasi tenaga sebesar 150 hp-nya dihasilkan dari mesin diesel kamin 2,8 liter yang juga menghasilkan torsi maksimal 360 Nm meski berbobot kosong 4 ton kecepatan di darat mencapai 80 km per jam dan di air 6 km per jam ATV Shaman 8x8 Lagi-lagi, ATV asal negeri beruang putih ini masuk dalam daftar kendaraan amfibi yang ada di dunia memiliki dimensi yang lebih besar dari ATV lainnya panjang kendaraan dengan jumlah roda dan penggerak 8 buah ini mencapai 6,7 meter hal tersebut membuat kapasitas penumpang yang mampu diangkut sebanyak 12 orang belum termasuk barang-barangnya karena memiliki bobot yang berat ATV Shaman memiliki kecepatan 70 km per jam saja Iguana Komuter basic dari kendaraan amfibi kali ini bukanlah mobil atau ATV namun kapal yang dipasang trek sebagai penggerak ketika berjalan di darat meski pelan kapal mewah berharga miliaran ini setidaknya bisa membawa penumpang dari pasir pantai menuju laut dengan sangat mudah kecepatan maksimal di air mencapai 88 km per jam hal ini berkat mesin bertenaga 300 hp yang tersemat di dalam kapal yang banyak terbuat dari material aluminium dan karbon tersebut GEO RESCUE sesuai dengan namanya GEO RESCUE cocok digunakan pada keperluan penyelamatan dengan berbagai kondisi medan entah itu bersalju, bebatuan, perairan, tanjakan curam, dan sebagainya segala peralatan penyelamatan pun juga telah disematkan pada mobil pabrikan Rumania ini mengusung dua macam mesin yaitu diesel dan bensin yang mampu menghasilkan tenaga antara 340 sampai 500 hp dan 218 hingga 304 hp tenaga tersebut disalurkan ke keempat roda yang menjadi salah satu kunci ketangguhannya UHAC adalah singkatan dari Ultra Heavy Lift Amphibious Connector merupakan kendaraan amphibie yang digunakan oleh marinir Amerika yang didesain untuk melakukan penyerbuan di pantai membawa pasukan, serta peralatan perlanglannya memiliki panjang total 13 meter kendaraan yang sekilas mirip tank ini mampu membawa muatan hingga 200 ton jarak jelajahnya juga terbilang cukup jauh yaitu sekitar 320 km dalam keadaan bahan bakar yang terisi penuh sementara itu laju di air mencapai 40 km per jam Rinspeed Scuba jika kendaraan amphibie lainnya hanya bisa berjalan di permukaan air mobil asal Swiss ini bahkan mampu menyelam ke dalam air dengan memakai basic lotus elis Rinspeed Scuba mampu menyelam sedalam 10 meter Uniknya, mobil yang terinspirasi dari film James Bond ini menggunakan 3 elektrik motor sebagai penggeraknya 1 motor untuk di darat yang tersalurkan ke roda belakang sedangkan 2 motor lainnya untuk menggerakkan propeller atau seabob waterjet untuk penggunaan di dalam air Mobil selam yang mulai diperkenalkan pada Geneva Motor Show 2008 ini dapat melaju hingga 120 km per jam di darat 6 km per jam di permukaan air serta 3 km per jam di kedalaman air Gips Hamdinga Lagi-lagi, pabrikan kendaraan amphibie Gips membuat Hamdinga sukses memberikan sensasi berbeda kepada penikmatnya Pasalnya, kendaraan yang mereka namai amphitruck ini mampu melaju di darat maupun di air tersedia kapasitas 3 dan 6 orang penumpang sehingga dapat digunakan untuk keperluan komersial rekreasi atau bahkan rescue Mesin diesel yang digunakan adalah Mercury Marine 4,2 liter berkonfigurasi V8 dengan tenaga 370 horsepower yang mampu mengantarkan laju kendaraan hingga 120 km per jam lebih jika di darat adapun di air dapat melaju hingga 48 km per jam Itulah beberapa kendaraan amphibie yang ada di dunia saat ini Selain kendaraan tersebut banyak pabrikan yang mempunyai produk lebih dari satu macam namun dengan menawarkan berbagai utilitas yang berbeda-beda sehingga customer jadi lebih leluasa untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya Terima kasih telah menonton Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton